Halo guys apa kabar nih kalian kalau kalian udah ikutin rumah dani dari awal kalian pasti tahu dong kita pernah nge-review glamping Dolphin nah ini tuh lokasinya masih sama di gang swadaya tritip cuman yang kita bakal review hari ini adalah glamping yang berbeda dari Dolphin mau kemana kita yuk ikutin terus jalan masuknya masih sama guys masih bergerigi gitu ya tapi ya overall bisa dilalui lah sama mobil Oke ini glampingnya relung jingga udah sampai guys ini tempat glampingnya seru banget nggak terlalu rame karena nggak weekend ya masih ya karena dia nggak weekend jadi nggak terlalu rame atau ada yang nanti nanti dateng nggak ada saya aja eh di pas masnya bilang itu cuma kita tamunya aku lumayan excited karena berasa banget gitu feelnya jadi kayak ngerasa nginep di private beach ini ada meng lucu banget mengnya dan anak-anak aku langsung biasa lah ya namanya anak kecil langsung main hemok ini aku mau coba keliling-keliling tipis-tipis dulu nanti aku bakalan review kamarnya ya buat kalian mereka punya dua tipe room yang pertama tuh bisa buat bersepuluh jadi asik banget kalau kalian ramean di harga 2.750.000 dan 3 juta dan yang kita mau inepin tuh tipe koral ini tuh bisa berempat ya jadi ideal banget buat kalian yang berdua suami istri sama bawa anak 2 orang itu yang bakal kita nentepin dan ini sama kayak tipe sebelah dan disana tuh masih banyak lagi room-roomnya ini tempatnya tuh cozy banget karena kita bisa nonton layar tancep juga mereka nyediain proyektor guys tapi kalian harus bawa laptop sendiri ya terusnya banyak tempat-tempat makan hemok bertebaran di mana-mana pokoknya ini tempatnya nyaman banget ini tuh siang terik tapi aku tuh kayak excited banget mau keliling dan ini bener-bener privat dalam artian privat itu ini privat guys kalian kalau mau kesini cuma boleh 5 menit kecuali kalian nginep boleh sepuasnya tapi kalau kalian nggak nginep cukup sampai sini aja oh dapet dua beanbag sangat leper du iya jangan taruh sembarangan dong let's go kita masuk uwe dingin dapet ada kasur karet dapet kasur gede dingin guys serius dingin dingin banget terus ini bisa dibuka jalan-jalan bisa dibuka wow enak nih bersantai di bimbak ini kita tamunya sendirian nih guys nggak ada orang lain nih pesen kelapa lagi terik-terik gini asik banget itu Rani ngapain pakai masker nggak usah nak nih sini kelapa dulu iya aku abis main di sana ini view dari kamar kita bisa ternyip di beanbag itu pak supirnya lagi ngasok untung nggak kita bawa itu kasur itu kita hampir kita bawa persis kayak gitu yang di halal iya sayang boleh ini toiletnya ada bisa jengkok ada bisa duduk lengkap review toiletnya udah ini sekarang aku mau nyemperin suami sama anak-anak aku yang lagi main pasir pantai jadi tadi kita tuh nyempetin dulu beli mainan yang untuk rok-rok pasir itu untung dapet tadi di pinggir jalan di toko mainan gitu ada yang jual jadi mereka seneng banget ini kalo kalian mau voli beach bisa disini cakep banget saya tidak takut panas saya tidak takut panas siap symphony sebenernya ya guys ini tuh panas bukan main tapi karena anak-anak aku tuh excited banget jadi udah kita putusin untuk ngizinin mereka main air sebentar mumpung airnya juga belum pasang ini cakep banget kayak ada gunungan pasir gitu di sekelilingin sama air ini kalo pasang udah ya tenggelam gitu pasirnya ini kalo menurut aku sebenernya kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita jalanin bareng keluarga itu sangat bagus untuk meningkatkan bonding gitu bonding orang tua ke anak bonding kita ke pasangan karena selain tempatnya nih nyaman gitu ya jauh dari hiruk pikuk kota ini tuh juga bisa buat kita kayak merenung gitu ngobrolin bener-bener ngobrol pokoknya seru banget dan ini rekomendasi banget buat kalian kalo mau menghabiskan weekend atau liburan disini ini kayaknya mereka udah mulai capek jadi pada duduk-dudukan dan ini aku masih excited kayak keliling-keliling dan bener-bener sehamparan mata tuh semuanya pantai pantai lepas yang luas itu ada kapal yang membuat makin estetik maafin suara kos-kosan aku ya guys karena ini emang panas banget aduh gak bisa dibendung suara kos-kosannya dan ya akhirnya mereka udah capek balik dan mandi habis ini kita mau ngemil cantik karena disini juga ada cafe aku saranin kalian disini tuh untuk banyak ambil foto-foto karena banyak banget spot-spot cantiknya ini suasana sore hari kita mau nungguin sunset sambil ngemil sendirian oh si sendirian gak ada siapa-siapa ada omnya sih yang bersih-bersih sama yang jaga cafe aku tuh baru di infoin sama suamiku ternyata posisinya ini tuh membelakangi sunset jadi kita gak bakal dapet ngeliat sunset dari view depan view sunsetnya di belakang tenda kita guys but it's okay nanti malem kita bisa liat full moon kalo lagi full moon sih tapi ini indomie dan ini pop mie ini apa ini? menunya sih ya standar tapi ya alhamdulillah gak mau gak mau ini buat ini kan mau main aja makan suasana sorenya asik banget adem dingin langitnya agak agak kemerahan pokoknya so sweet banget dan ini kebetulan gak sengaja janjian bajunya hitam-hitam beneran gak sengaja aduh pokoknya disini tuh asik banget kalian tuh buat bersantai terus tuh masih kayak banyak kerang-kerang eh sorry keong-keong gitu loh keong-keong masih ada isinya dan ini anakku seneng banget kayak ngumpulin kerang-kerang yang warnanya estetik gitu ungu-ungu gitu dia seneng banget bener-bener ngeliat mereka seneng tuh kayak priceless banget gitu loh kayak gak ada bisa diganti dan ini tuh kayak udah mau malam jadi lampu-lampunya udah mulai dinyalain alhamdulillahnya dari tadi tuh kegiatan kita full kayak gak ada ngerasa matgai sama sekali ini karena mungkin suami aku capek ya tadi abis nyetir perjalanan jauh jadi dia lagi nyantai di hemok sama anak aku gak tau deh ini konsepnya gimana disini juga santai banget soal makanan karena kita udah pesen hamin satu buat ikan bakar jadi nanti malam kita mau makan seafood segar langsung dibakarin sama omnya disini fresh banget kebayang gak sih kalo kalian ramean biasanya ngadain family gathering disini atau sama temen-temen kantor atau sama temen-temen sekolah kayaknya seru banget ya sambil ngadain lomba-lomba main catur gaple itu bisa kebayang gak sih seru banget ini aja kita kayak cuma sendirian tapi tuh suasana itu nyaman aman tentram maafinnya aku norak maafinnya aku norak dari dalam tenda ini suasana tenda malam hari gelap ya guys tapi enak gelapnya nyaman gitu hari ini ngel ngel video ngelang low ngelang sing ngelang иров kayo 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 jaya cukup barang mas Wih mantap Ikannya lagi dibakar Gak apa-apa Ting matang Sambil nungguin ikannya matang Ini kita jalan-jalan ke pinggiran pantai Udah prepare bawah center Sebenernya mau cari Kayak itu loh Kepiting-kepeting kecil gitu loh Biasanya kan keluar malam-malam Dan ini tuh bulannya Cakep banget tuh Walaupun kita gak bisa lihat sunset Tapi kita bisa lihat bulan ini Nih kita jalan Pake center pelan-pelan Harus hati-hati juga ya guys Karena disini tuh gelap banget Dan tadi tuh sebelum masuk Kita udah disuruh tanda tangan surat perjanjian Bahwa kita gak akan berenang di malam hari Karena emang bahaya sih Kalau dilihat-lihat Karena gelap banget Dan kalau kalian bawa balita Harus selalu diperhatiin ya guys ya Jangan sampai lepas dari pandangan kalian Kalian bisa order Ikan bakar yang super fresh Yummy Satu itu Ada apa ini Yang besar Yang besar Lanjut ya guys Jagung bakar Mam jagung bakar ya Enak lejat Enak lejat bergiji Enak lejat bergiji Dan pagi ini kita dapet sarapan nasi kuning guys Kita dapet sarapannya 2 packs Kalau kalian mau tambah 1 packs Boleh, tambah 2 packs juga boleh Tinggal Nambah sekitar 40 ribu aja per packs guys Ini mataharinya udah tinggi Anak-anak pada mandi Suamiku pada mandi Habis ini kita preparation buat check out Kita juga tadi udah sarapan Dan bener-bener 1 hari tuh Berasa kurang Dan aku insya Allah akan balik lagi sih Kesini Karena suasananya asik banget Dan nyaman banget Ini kita lagi proses check out Masih lagi hitung-hitung tagihan Ikan bakar kemarin Ikan bakar, kelapa, jagung bakar Semua ada disini Kalian bisa pesen Hamin 1 sebelum stay Pokoknya super lengkap Kalian tinggal bawa badan sama baju Tentunya jangan lupa bayar ya guys ya Jadi gak perlu bawa makanan dari rumah Ya mungkin cemilan-cemilan Sebangsa kacang dan kuaci kali ya Get out guys Udah selesai See you next time Sampai ketemu lagi Bye-bye